Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eninur Aini dari kelas FM 19D Universitas Buwana Perjuangan Karawang Disini saya akan sedikit menceritakan tentang peristiwa pembantaian di Rawagdek Pembantaian Rawagdek adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagdek Sekarang terletak di Desa Balongsari Rawamerta Karawang Di antara Karawang dan Bekasi oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember tahun 1947 Sewaktu melancarkan agresi militer pertama Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi Ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi Mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil Pada tanggal 4 Oktober tahun 1948 Tentara Belanda melancarkan pembersihan Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk Rawagdek Dibunuh tanpa alasan yang jelas Peristiwa dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal Hairil Anwar berjudul Antara Karawang dan Bekasi Namun ternyata dugaan tersebut tidak terbukti Pada tanggal 14 September tahun 2011 Pengadilan Den Haag menyatakan Pemerintah Belanda harus bertanggung jawab Dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya Pemerintah Belanda Pemerintah Belanda harus bertanggung jawab 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton